Dugaannya ada kejahatan yang terorganisasi sehingga menyebabkan Karhutlah di tahun 2019 ini. Sejauh mana temuan dari KLHK di lapangan yang akhirnya menyimpulkan memang ada indikasi ini memang terorganisasi. Kalau kita lihat Karhutlah beberapa tahun yang lalu, tahun 2015, kita bisa melihat bahwa mengapa Karhutlah terjadi, faktor-faktornya dulu kita lihat. Kami melihat paling tidak ada tiga faktor penting berkaitan dengan Karhutlah ini. Faktor pertama adalah manusia, karena tidak mungkin ada api tanpa ada manusia yang sengaja menyebabkan diri kebakaran hutan dan lahan ini. Karena tidak mungkin petir pada saat musim kemarau. Yang kedua adalah kondisi ekosistem gambut yang memang sudah rusak, yang sangat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan ini. Dan yang ketiga adalah faktor cuaca. Memang saat ini cuaca kemarau, sangat kering, air nyinyu. Terima kasih sudah menonton!